Survei terkini Populi Center memetakan akseptabilitas tiga bakal calon presiden pemilu 2024 di mata publik. Ketiga capres itu adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan. Dari hasil survei, Prabowo dinilai sebagai sosok bakal capres yang paling tegas dan berwibawa. Sementara itu, Ganjar dianggap paling ramah, kekinian, dan toleran. Kemudian, Anis dinilai sebagai bakal capres yang paling agamis. Survei ini juga memetakan elektabilitas ketiga bakal capres secara umum. Pada survei dengan pertanyaan terbuka, Prabowo unggul dengan elektabilitas 22,8 persen. Kemudian disusul oleh Ganjar dengan elektabilitas 21,2 persen, dan Anis dengan perolehan 13,5 persen. Lalu, pada survei dengan pertanyaan tertutup, Prabowo masih unggul dengan elektabilitas 35,8 persen. Di posisi kedua ada Ganjar dengan 34,4 persen, dan Anis dengan 21,5 persen. Selama setahun terakhir, elektabilitas Prabowo terbilang fluktuatif. Namun, angka elektoral Prabowo melonjak signifikan dibandingkan bulan lalu. Bahkan, ini merupakan kali pertama Menteri Pertahanan itu kembali mengungkuli Ganjar setelah setahun terakhir elektabilitasnya tergeser oleh kandidat capres PDI perjuangan itu. Sebagai informasi, survei populisenter ini digelar selama 4 sampai 12 Mei 2023. Sample survei tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia. Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden dengan metode acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen. Terima kasih telah menonton!